Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 16 Oktober. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Lukas Pasal 22 ayat 31 dan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus lama memerlukan seseorang berdoa baginya. Dia pikir dirinya kuat, tapi sebenarnya lemah. Dia mengatakan bahwa dia bersedia untuk masuk penjara bahkan mati bagi Tuhan Yesus. Tapi dia menyangka Yesus tiga kali. Seringkali ada perbedaan antara apa sesungguhnya kita dengan apa yang kita pikirkan. Dan apa yang dipikirkan orang. Anak-anak, saya sedang berbicara dengan seorang anak perempuan berumur 12 tahun dalam kelas baptisanku pada suatu hari. Dan saya bertanya, apakah orang tuamu Kristen? Saya pikir bukan, katanya. Mereka pergi menonton film, mereka membaca novel, mereka bertengkar, dan kami tidak mengadakan kepaktian keluarga. Oh, tapi? Kata saya, tidak, saya pernah melihat mereka di gereja. Oh ya, katanya. Mereka adalah anggota gereja. Tidak diragukan lagi bahwa ayah dan ibunya berpikir mereka adalah orang Kristen. Tapi anak mereka pikir mereka bukan orang Kristen. Menurutmu siapakah yang benar? Hal ini seperti Petrus. Orang-orang yang berada di pengadilan tinggi para imam menuduh Petrus tiga kali. Yang pertama, Petrus tampak seperti orang Kristen. Dia bersih dan rapi. Dia tidak merokok atau minum minuman keras. Dia tampak berbeda. Apakah kamu orang Kristen? Tanya pelayan perempuan itu. Bukan, kata Petrus. Kemudian datanglah sana saudara dari orang yang telinganya Petrus potong. Dia telah melihat Petrus bersama dengan Yesus. Ini adalah tuduhan kedua kepada Petrus. Kamu pasti orang Kristen, katanya. Aku melihat kamu di taman bersama dengan dia. Bukan, kata Petrus. Kemudian datang lagi tuduhan ketiga. Kamu pasti orang Kristen, kata mereka. Kamu berbicara seperti salah satu dari antara mereka. Dan Petrus mengutuk dan bersumpah. Saya tidak kenal dia. Mereka mengatakan Petrus adalah orang Kristen. Petrus mengatakan bukan. Menurut kamu, siapakah yang benar? Jika kamu membaca dalam Markus pasal 13 ayat 14, kamu akan dapati bahwa Petrus adalah seorang pendeta yang diurapi. Jika kamu membaca Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 23, kamu akan dapati bahwa mungkin Petrus adalah salah seorang di antara mereka yang namanya tertulis di surga. Dan Petrus telah mengikuti Tuhan Yesus selama tiga setengah tahun. Saya pikir Petrus adalah seorang Kristen. Tapi dia telah berdosa dan perlu bertobat. Syukur kepada Allah, dia bertobat dan kemudian dia tahu dan semua orang tahu bahwa dia seorang Kristen. Anak-anak, katakanlah apakah kamu tampak seperti orang Kristen? Apakah kamu pergi ke gereja dengan orang-orang Kristen? Apakah berbicara seperti orang Kristen? Apakah kamu pikir dirimu adalah seorang Kristen? Apakah orang tuamu dan saudara-saudaramu pikir kamu adalah seorang Kristen? Lebih baik kamu memeriksa dan melihat apa yang mereka pikir tentang kamu. Kamu mungkin perlu sedikit pertobatan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami benar-benar menjadi orang Kristen. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!